BMSI, Maki dan PKS Kompak Untuk Jokowi Angkat Pecatan KPK Ada apa? Ditulis oleh Niha Alif dari Siwar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Tertangan September ini kita dikejutkan dengan berita adanya kantor tendingan dari para pegawai KPK yang tak lulus tes teleka Entah memang urat malunya sudah putus atau bagaimana sehingga mereka terus mengemis diangkat meski sudah mau dibuang Padahal dulu geng novel yang paling terdepan mengkritik Jokowi Mulai dari tuduhan tidak becus menutaskan kasus penyeraman air keras mengubah undang-undang KPK hingga pengangkatan Firli Bahuri Di mata novel DKK tidak ada yang baik dari seorang Jokowi Lantas mengapa kini mereka kelonjutan dan terus menuntut belas kasih Jokowi? Adakah sesuatu yang ingin ditutupi? Dari menekan dewas KPK, memframing Bozuk lewat media Tempo dan ICW hingga mendesak agar Firli dipecah sudah dilakukan Hasilnya seperti yang kita duga nihil Hingga akhirnya pengerahan masa ke jalan menjadi jalan satu-satunya Mulai dari BMSI, PKS, dan Maki Mulai bersuara lantang jelang pemberhentian novel DKK Seperti dilansir suara.com aliansi badan eksekutif mahasiswa atau BMSI Indonesia bersama gerakan selamatkan KPK atau GASAK meminta Presiden Jokowi Dodo untuk segera bersikam dan mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus tersewasan kebangsaan atau TWK menjadi ASM Kami aliansi BMSI seluruh Indonesia dan GASAK memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi untuk berpihak dan mengangkat 56 pegawai KPK menjadi ASM dalam waktu 3x24 jam tercatat sejak hari ini 23 September 2021 Isi keterangan surat yang diterima Kamis 23 September 2021 Jika Bapak masih saja diam tidak bergeming maka kami bersama elemen rakyat akan turun ke jalan menyambahkan aspirasi yang rasional untuk Bapak realisasikan Sampungnya, serupa dengan BMSI Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Tomaki Boyamin Saiman juga mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk segera bertindak untuk penyelamat ke 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ulang yang akan didepak pada 30 September nanti 57 pegawai KPK itu akan didepak karena dinyatakan tidak lulus tersewasan kebangsaan atau TWK saat proses alih status menjadi ASM Ingat bahwa memang ini tugasnya beliau, Jokowi kewenang beliau, moral delegasinya beliau satu-satunya itu tidak ada cara lain demonstrasi pun tidak ada gunanya jadi proses hukum pun tidak ada gunanya jadi harus keputusan Presiden kata Boyamin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 21 September 2021 Boyamin pun menyinggung sikap Jokowi yang cepat merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan suroto seorang peternak ayam petelur asal belitar yang mengelukkan harga pakan ternaknya pacar peristiwa itu, Jokowi langsung mengundangnya ke istana negara untuk mendengarkan aspirasinya loh ini kan, telur ayam yang di belitar saja di urusi atau halilintar saja di urusi berkaitan dengan musik di undang ke istana nah ini sama-sama pentingnya gak usah ngomong gak penting loh ya telur penting juga maka Presiden juga harus urusi TWK ungkapnya terakhir ada kader PKS yang juga satu suara dengan maki dan BMSI Mardani Alisara, ketua DPP Partai Kadilan Sejahtera atau PKS menyindir peran Presiden Jokowi Dodo dalam penuntasan masalah pegawai KPK yang tak lolos tes suasan kebangsaan atau TWK yang mengaku miris melihat peran Jokowi kekinian sebelumnya Jokowi sempat menanggapi soal kisru pemecatan 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK KPK Jokowi menyebut tidak ingin semuanya dibebankan kepada seorang Presiden miris padahal undang-undang KPK yang baru menyebut lembaga ini dia rumpun eksekutif kata Mardani kepada wartawan pada Selasa 21 September 2021 yang menilai kemungkinan Jokowi melakukan pembiaran lantaran tidak mampu menutuskan masalah tersebut selain itu kata dia ada kemungkinan juga Jokowi tidak ingin melakukan penyelesaiannya sendiri hampir bertepatan dengan pernyataan 3 geng pembotenar ini ternyata ada berita mengenai pemanggilan Anies oleh KPK seperti pemberitaan Tempo poselasa lalu Anies Baswedan mendatangi KPK terkait kasus korupsi di salah satu proyek unggulannya dalam perkara ini KPK menetapkan 4 tersangka yang di Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan atau PD Sarana Jaya Yori Cepinontawan Direktur PT Adonara Propartindo Tommy Adrian Wakil Direktur PT Adonara Anjar Untunewe dan Rudy Hartono ini makanya para kroni novel dan Anies terus-menerus bersuara keras ingin novel CS dipertahankan karena bisa jadi Anies yang awalnya dipanggil sebagai saksi akan berubah jadi tersangka suatu ketiga maka sebelum itu terjadi Jokowi dari saat mengangkat novel CS kembali ke KPK tapi sekuat apapun mereka berteriak kalau sudah jalannya Anies nyungsep lantas mau apa? mungkin terplesetnya ia kegot beberapa waktu lalu jadi tanda sial dirinya jadi lebih baik waktu saja yang menutupkan nasib Anies ketimbang membuang tenaga dengan membuat keributan jangan ganggu Jokowi bekerja karena ia pemimpin jujur yang tidak perlu di backup gila-gilaan seperti Anies dan novel begitulah kura-kura Konyol Aziz Sembunyi sebagai isoman sedang swab tes negatif ditulis oleh Anto Cahaya dari sword.com sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate ada-ada saja kelakuan pejabat kita kalau sudah diketahui dan ditetapkan sebagai tersangka berusaha menghindar dan mohon penangguhan penahanan dengan dali yang tidak masuk akal Konyol memang dipikirnya para pihak terkait tidak mengetahui trik para tersangka sudah pasti dengan usahanya itu ia akan berusaha menyusut strategi maksud dan tujuannya terhindar dari hukuman yang akan diterimanya seperti yang sudah kita ketahui tersebutlah wakil ketua DPR Aziz Syamsuddin menjadi tersangka kasus swab berkenaan dengan dana alokasi khusus atau DAK di Kabupaten Lampung Tengah Aziz Syamsuddin adalah wakil rakyat dari Partai Gorkar Aziz Syamsuddin akhirnya dijemput paksa alias dicokok oleh KPK dari rumahnya di Jakarta Selatan pada Jumat 24 September kemarin sebelumnya Aziz sempat berdalis sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman dan meminta penundaan pemanggilan meski begitu swab tes membuktikan dia negatif COVID-19 setelah dijemput KPK Aziz Syamsuddin kemudian ditahan KPK securus kemudian KPK menetapkan Aziz Syamsuddin sebagai tersaga Aziz diduga memberikan uang kepada eks-penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47 atau SRP mengenai perkara DAK Kabupaten Lampung Tengah Aziz Syamsuddin mencucikan uang kepada AKP Robin sebesar 4 miliar rupiah namun baru terlisasi 3,1 miliar rupiah pemberian uang itu dilakukan di rumahnya sebanyak 3 kali pada Agustus 2020 lalu atas perbuatan yang tersebut Aziz Syamsuddin disangkakan melanggar pasal 5-1 huruf A atau pasal 5-1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan seolah rekan detik juga tertarik dengan yang sebelumnya saya tuliskan artikel serupa dengan judul yang sedikit membuat profil Aziz Syamsuddin lengkap dengan gelarnya yang berderet bakpagar tetangga tulisan saya sebelumnya dengan judul Dr. Haji M. Aziz Syamsuddin S.A.S.H.M.A.F.M.H. Plus Tersaga sebagai bentuk sarkas yang saya buat Aziz ini memiliki gelar yang tidak main-main dia adalah dokter hukum tapi gelar itu sama sekali tidak akan dapat membantunya ironis memang tahu hukum tapi justru melanggarnya dan saya rasa itu sudah jamak tapi sepandai pandangnya tupai melompat akhirnya jatuh juga apalagi di era sekarang yang serba digital dan butuh transparansi tidak sedikit tokoh politik atau pejabat bakal habis di kuliti rakyat jika berbuat maksiat apalagi berhubungan dengan duit, suap, atau korupsi gelar berderet sama sekali tidak berguna selain akhirnya menjadi bahan olok-olokan masyarakat hanya menang kemalesan atau branding tapi buktinya nol besar memanfaatkan jabatan dan kedudukan hanya untuk mengelubui negara dan rakyat Indonesia dan perlu diketahui kekayaan Aziz Syamsuddin ini terbilang fantastis berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN yang disampaikan pada akhir 2020 lalu harta politisi Partai Golkar itu tercatat mencapai angka sekitar 100 miliar rupiah bisa kita bayangkan bersama dengan kekayaan sebesar itu masih juga melakukan tindakan konyol seolah menggambarkan jabatan dan kedudukan itu bukan amanah tapi ajang untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya sedang di sisi lain rakyat Jelata untuk sedar menabung saja tidak bisa di rekening mereka duit hanya sekedar mampir sesaat akhir bulan sudah bersaldo nol dan kembali memulang di awal bulan begitu seterusnya itu sudah lebih baik terkadang ada rakyat yang terjebak pinjol karena terdesak kebutuhan sedang para pejabat ini memiliki kekayaan yang luar biasa besar dan tidak puas juga atas apa yang telah diperolehnya maka tidak heran atas perbuatan para pejabat kita membuat sebagian masyarakat apatis dan politik mereka kadang hanya berucap keberadaan rakyat hanya dimanfaatkan saat pemilu data setelah yang mereka dilupakan dan pejabat euforia duduk disinggah sana dengan segala fasilitasnya ironis sebetulnya secara kedudukan aziz ini terbilang strategis usianya pun terbilang masih muda 51 itu usia puncak dalam karir sebagai politikus tapi karena tidak dapat menahan syahwat dan berusaha persembunyi dari jeratan hukum dengan cara menyuap maka hancurlah karirnya bagaimana bertanda silahkan tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like subscribe dan share Argana pamit sampai jumpa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax